Relawan yang tergabung dalam lapor COVID-19 menyoroti lambatnya penyaluran bantuan sosial bagi warga yang tengah menjalani PPKM darurat yang telah berlangsung selama 2 pekan. Anggota tim advokasi laporan warga, lapor COVID-19, Yemiko Happy menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis siang. Dari 528 laporan yang masuk ke lapor COVID-19, sebagian besar laporan yang masuk terkait bantuan sosial selama PPKM darurat. Hampir setengah dari laporan tersebut, mempersoalkan penyaluran bantuan sosial yang lambat atau tidak tepat sasaran. Yemiko kemudian meminta pemerintah untuk betul-betul memperbaiki dengan segera proses penyaluran bantuan sosial sebagai salah satu kunci suksesnya penerapan PPKM. Penertiban penegakan dan penyekatan beserta sanksinya tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa adanya kompensasi jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi pemerintah sebelum menertibkan harus memberikan jaminan apa dulu. Lalu selanjutnya penerapan PPKM harus dilakukan bersamaan dengan jaminan kebutuhan masyarakat. Tidak terlambat. Jadi PPKM mau berakhir, tiba-tiba bantuannya baru turun. Ya suruh makan apa masyarakatnya? Terima kasih telah menonton!